Halo pemirsa dimanapun anda berada semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat selamat tak kurang suatu Apa jumpa lagi di channel yang membahas informasi menarik tentang kebumian kita Dan kali ini kita akan mengulas tentang aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang pada 5 November 2021 ini Tepat 1 tahun sejak statusnya dinyatakan siaga atau level 3 Jadi PPTKG Yogyakarta pada 5 November 2020 menaikkan status aktivitas Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga Atau dari level 2 menjadi level 3 yang artinya itu sudah memasuki fase erupsi Nah apa alasan-alasan kenapa statusnya dinaikkan menjadi siaga pada 5 November 2020 ini Ada beberapa hal yang mengawalnya atau mungkin kerap kali disebut sebagai prekursornya seperti apa Atau awalan-awalannya seperti apa Nah proses menuju ke 5 November ini diawali atau dipicu oleh peristiwa pada 21 Juli 2020 Ketika terjadi letusan eksplosif di puncak gunung Merapi yang meruntuhkan kupah lama di sektor barat daya Kemudian terjadi peningkatan kegempaan vulkanik dalam atau gempa vulkanik tipe A Sesudah peristiwa 21 Juni itu kemudian juga peningkatan gempa vulkanik dangkal atau gempa vulkanik tipe B Kemudian gempa multifase juga meningkat drastis Yang ketiga per 4 November 2020 tercatat terjadi 29 kali gempa vulkanik dangkal Kemudian gempa multifase sebanyak 227 kemudian gempa guguran sebanyak 15 kali Juga terukur ada deformasi tubuh gunung mencapai 11 cm Dan itulah faktor-faktor yang kemudian dijadikan alasan atau jadi pertimbangan Statusnya kemudian naik dari waspada menjadi siaga atau level 3 Nah sebelum masuk ke pembahasan kenapa kemudian setelah setahun ini Erosi Merapi juga tidak melandai atau berhenti Kita akan melihat sekurangnya aktivitas vulkanik gunung Merapi Selama 12 jam terakhir pada 5 November 2021 Para periode pengamatan pukul 00.00 sampai 06.00 waktu isi bagian barat Ini berdasarkan laporan dari pos pengamatan gunung Merapi Itu terjadi 36 kali gempa guguran kemudian 4 kali gempa hembusan 1 kali gempa hybrid atau multifase Kemudian tercatat juga ada 1 gempa tektonik jauh Kemudian di periode pengamatan berikutnya Pukul 00.00 sampai 12.00 ini terjadi 37 kali gempa guguran 3 kali gempa hembusan 4 kali gempa hybrid atau multifase Dan 1 kali gempa tektonik jauh Nah itu secara umum Aktivitas vulkanik gunung Merapi didominasi oleh gempa guguran Atau guguran lava dan ini minus atau tanpa ada awan panas guguran Sepanjang 2 hari terakhir ini Dan sejauh pengamatan langsung yang dilakukan Yang saya lakukan juga itu memang pada Jumat pagi itu cuaca cukup cerah Dan kita bisa melihat secara langsung guguran lava atau material di arah barat daya Ada yang jatuh dari puncak kupahnya Ada juga dari leher atau batas antara tumpuan kupah lava di puncak barat daya Nah lantas menjelaskan pertanyaan mengapa sedemikian lama erupsi Merapi ini berlangsung Sejak ditetapkan status siaga pada 5 November 2020 Dan sampai hari ini nonstop tidak pernah berhenti melepaskan material Dari penjelasan yang dipublikasikan oleh PPTKG Yogyakarta Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi karakteristik atau perilaku erupsi Gunung Merapi Sekurangnya kita bisa melihat ada 3 faktor Yang pertama adalah sifat magma termasuk komposisi kimia Kekentalan atau tingkat kekentalannya Kandungan gas dan air Yang kedua terkait dengan struktur dan dimensi pipa saluran magma Faktor ketiga Posisi serta volume kantong magma yang menentukan besarnya pasokan Jadi 3 faktor ini sangat mempengaruhi karakteristik atau perilaku erupsi Merapi Dan ini memang satu gunung dengan gunung yang lainnya Itu tidak ada yang sama persis Masing-masing punya karakteristik tersendiri Nah besarnya suplai magma dari zona yang lebih dalam adalah motor utama dari aktivitas vulkanis Dan yang membuat sistem vulkanisme selama ini berjalan Suplai magma merapi dari kedalaman terkait dengan sistem tektonik Yaitu subduksi oleh tumbukan antara lenteng lempeng samudera Indo-Australia dan lempeng benua Euro-Asia Jadi suplai magma merapi itu ditentukan oleh aktivitas tumbukan di antara dua zona lempeng samudera dan benua tersebut Dan ini sangat aktif Dalam zona subduksi Yaitu pada kedalaman antara 60 sampai 150 km Jadi saya ulangi Zona subduksi ini terletak pada kedalaman antara 60 sampai 150 km Bukan meter ya Terjadi pelelehan Karena tekanan dan suhu tinggi Pelelehan tersebut memproduksi magma asal yang juga kerap disebut sebagai magma primitif Kedalaman zona pelelehan tingginya tekanan dan suhu ini mempengaruhi jenis dan komposisi kimia magma primitif tersebut Tiga parameter ini menyebabkan gunung api Indonesia mempunyai magma yang komposisinya berbeda satu dengan yang lain Magma primitif akan bermigrasi menuju permukaan yang digerakkan oleh energi permukaan dari cairan hasil lelehan Faktor gravitasi dan efek tektonik Dalam proses migrasi magma sistem tektonik termasuk evolusinya merupakan faktor yang sangat penting Akhirnya tektonik menghasilkan zona lemah yang memberi kemudahan bagi magma untuk menerobos permukaan menjamin kontinuitas suplai magma dari dapur atau dari kantong Magma konstelasi tektonik ini juga yang memungkinkan dua gunung yang berdekatan Contohnya ya antara merapi dan merbapu bisa berbeda keadaannya Misalnya yang satu mati yang lainnya sangat aktif Jadi sekali lagi ini konstelasi tektonik di bawah permukaan gunung ini memungkinkan dua gunung walaupun sangat berdekatan Ya bisa berbeda kondisinya Erusi merapi terjadi relatif sering Hal ini ditengarai karena faktor geometri internal sistem vulkanis Dari data kegempaan merapi 1991 yang sangat kaya gempa vulkanik dari berbagai jenis terlihat distribusi gempa merapi lateral tidak jauh dari garis vertikal puncak merapi ke bawah dan tidak tersebar luas Artinya pada kedalaman 1,5 sampai 2 km di bawah puncak tidak dijumpai adanya hipocenter gempa Demikian pula pada kedalaman di atas 5 km dari puncak juga tidak ditemukan adanya hipocenter gempa Sehingga titik-titik gempa ini terutama yang vulkanik dangkal ini berada pada lokasi yang sangat dekat dengan puncak Gempa vulkanotektonik memerlukan medium yang solid dan bisa patah Sehingga zona-zona yang tidak terdapat hipocenter dianggap zona yang lembek atau daktil karena pengaruh suhu tinggi magma Dalam proses perjalanan menuju permukaan magma memasuki zona tampungan magma yang disebut sebagai kantong magma atau dapur magma Bila ukurannya lebih besar Di merapi terdapat 2 zona tampungan magma yang menentukan sifat khas merapi Ini hasil riset menunjukkan ada 2 tampungan magma Karena letaknya tidak jauh dari permukaan maka kenaikan tekanan di dapur magma akan menyebabkan aliran magma Menuju kantong magma di atasnya menyebabkan naiknya tekanan di sana dan prosesnya bisa berlangsung cepat Jadi 2 kantong zona tampungan itu sangat berdekatan sehingga Ini menyebabkan proses erupsi berdasarkan gejala-gejala awal atau prekursionnya bisa berlangsung sangat cepat Dalam hal ini kantong magma berfungsi sebagai katup bagi magma yang naik ke permukaan Waktu tenang antar erupsi di merapi merupakan fase proses peningkatan tekanan magma di dalam kantong magma Apabila tekanan melebih batas ambang batas tertentu Maka magma akan keluar dalam bentuk erupsi eksplosif atau efusif berupa Pembentukan kupah lava dilanjutkan kuguran lava maupun awan panas Dan sesekali mungkin terjadi letusan eksplosif yang melontarkan material keras sampai debu vulkanik Nah terkait lamanya atau durasinya yang sangat panjang Aktivitas vulkanik merapi selama setahun belakangan ini Dr. Hani Humayda Kepala BPTKG Yogyakarta menjelaskan kepada saya Evaluasi untuk melihat tingkat aktivitas dari sisi monitoring, observasi visual, perubahan morfologi, dan assessment hasad gunung merapi Dilakukan secara terus menerus dan juga menyangkut jangkauan potensi bahayanya Jadi walaupun ini sudah satu tahun dan kemudian tidak dilakukan penjelasan terbuka secara khusus Ini observasi dilakukan secara terus menerus Kontinu menggunakan berbagai instrumen dan pengamatan langsung dari pos-pos yang ada di sekeliling gunung merapi Dan menurut Dr. Hani Humayda saat ini tingkat kegembaan yang terkait aktivitas internal Gempa vulkanik, dangkal, maupun vulkanik dalam apalagi ini dan multifase Sudah cenderung menurun Begitu juga deformasi sudah melandai Namun aktivitas gempa kukuran menurut Hani Humayda dan degasing masih tinggi Pengamatan citra satelit juga masih menunjukkan anomali termal Ini menunjukkan aktivitas erupsi efusif telah berkurang tetapi belum berhenti sama sekali Ekstruksi lava di Kupah Lereng Barat Daya masih berlangsung ditunjukkan dengan tingginya aktivitas guguran di area itu Kemudian juga potensi bahayanya, jangkauan potensi bahayanya tidak berubah sesuai dengan rekomendasi PPTKG Secara potensi bahayanya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan Jangkauannya masih belum berubah sejak ditetapkan status siaga Yaitu ada di radius antara 3 sampai 5 km Yaitu 3 km di arah Kaliwaro dan 5 km mulai Kaligendol ke Barat hingga Kali Putih di Kabupaten Magelang Ini disebabkan karena volume kubah lava baru di puncak Barat Daya saat ini masih berkisar antara 1,6 juta meter kubik Dan material kubah lava yang ada di tengah mencapai 2,9 juta meter kubik Dan ini potensial untuk tidak stabil dan bisa menimbulkan guguran-guguran skala kecil Hingga kadang-kadang memicu terjadinya awan panas Nah menurut Hani Humaydah Fakta erupsi terus menerus atau erupsi menerus dalam jangka panjang Seperti halnya yang terjadi pada 2021 ini Pernah terjadi sebelumnya pada periode erupsi 1993-1995 Sehingga akitas merapi pada waktu itu juga masih dalam status siaga sepanjang tahun Nah kemudian yang berikutnya Dr. Hani Humaydah juga menjelaskan apakah ada relasi antara akitas vulkanik merapi dan rentetan gempa tektonik yang terjadi di Ambarawa Yang menurut Dr. Daryono MSI dari PMKG Pusat ini disebut sebagai fenomena gempa suam di Ambarawa Banyu Biru Terasakan juga di Rawapening, di Salatiga dan sekitarnya Menurut Hani Humaydah Rentetan gempa tektonik di Ambarawa itu bersifat sangat lokal Dan gempa tersebut sudah terjadi sejak dua minggu yang lalu Dan sampai saat ini tidak mempengaruhi akitas merapi Dan itulah yang kemudian menyebabkan BPTKG Yogyakarta sangat yakin Tidak ada efek atau relasi di antara kedua fakta geologi tersebut Yaitu di Merapi dan terjadinya gempa tektonik di Banyu Biru, Ambarawa dan sekitarnya Demikian pemirsa dimanapun Anda berada Terima kasih untuk Anda yang selalu menyimak konten-konten di channel ini Dan semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda Dan kita semua salam tangguh dan salam lestari Sampai jumpa di edisi berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!